Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Direktur Kerjasama Internasional Pertahanan Direkturat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dirken Sinhan Ditjen Setrahan Kemenhan RI, Brijen TNI Binsan Parlelu Hutan Sianipar Selaku Ketua Delegasi Indonesia memimpin pertemuan secara virtual Antara ASEAN dan Rusia Naval Exercise Initialing Plan Conference Arnek IPCE Kerabu Tanggal 13 kemarin di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Nah usut punya usut, kabar kali ini datang dari Rusia Bahwasannya menunjuk Indonesia sebagai ketua dalam latihan Rusia-ASEAN Yang dilakukan secara besar-besaran, Brijen TNI Binsan Nah bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar Nah pertemuan Arnek IPCE diselenggarakan di Indonesia bersama Rusia Selaku Ketua Bersama diikuti perwakilan delegasi dari negara-negara ASEAN Dan perwakilan dari Sekretariat ASEAN Untuk membahas rencana latihan Angkatan Laut ASEAN-RUSIA Ungkap situs Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada Rabu tanggal 13 kemarin Nah usut punya usut ceritanya Ini Rusia dan ASEAN mau melakukan latihan secara besar-besaran Tapi lokasinya belum ditentukan, Brijen Apakah Timor-Leste ikut? Ya nggak ikut lah, Brijen Bercanda Oke dilanjut Birken Sinhan, Dijen Setrahan Kementerian Republik Indonesia Memimpin pertemuan secara daring Didampingi oleh Deputi Chief of Combat Training Departemen Rusia Navi Yang dipimpin oleh Kapten Navi Evgeny Smorkish Dijen Setrahan Kementerian Republik Indonesia Brijen TNI Binsar Parle Hutan Sianipar Mengatakan Arnek IPCX merupakan pertemuan awal Guna membahas skenario latihan, komitmen personil, dan aset dari negara-negara peserta Nah ini menurut pandangan Mimin Jika ASEAN dan Rusia ini melakukan gelar latihan Ini adalah pertama dalam sejarah Biasanya ASEAN dengan US Army itu biasa ASEAN dengan China itu juga pernah Kalau dengan Rusia kayaknya masih pertama Dan yang bikin membanggakan menunjuk negara kita sebagai pemimpin atau ketuanya brand Jadi Rusia masih percaya dengan Indonesia seperti ini Nah Arnek ini akan dilaksanakan pada akhir tahun 2021 ini Bertujuan meningkatkan kerjasama dan interaksi antara Angkatan Laut Rusia dengan negara anggota ASEAN Terlebih hubungan ASEAN dan Rusia telah terjalin dengan baik Menjadi mitra dialog ASEAN pada tahun 1966 Eh maaf 1996 Oleh karena itu ASEAN dan Rusia terus membangun hubungan di berbagai bidang kerjasama Latihan ini untuk meningkatkan kerjasama agar terjalin hubungan yang lebih kuat antara ASEAN dan Rusia Menuju hubungan yang lebih bermanfaat Ujar Dirken Sinhan Bidjen Setrahan Kementerian Republik Indonesia Bapak Bidjen TNI Binsar Parluhutan Siani Parbren Seperti itulah kabar terbaru yang bikin membanggakan bulu jemari kalian Bercanda Nah usut punya usut Pren Pertemuan Arnek IPCX ini diselenggarakan di Indonesia bersama Rusia selaku ketua bersama Dan diikuti perwakilan delegasi dari negara-negara ASEAN dan perwakilan dari Sekretariat ASEAN Sianipar dalam sambutannya menuturkan Arnek IPCX merupakan pertemuan awal beberapa hal terkait latihan Mulai dari membahas skenario latihan, ada komitmen personil hingga ASEAN dari negara-negara persertaan Mudah-mudahan Bapak Putin membawa Apa ya Bren? Bombernya Ataupun pesawat-pesawat Sukai Su-57 dalam latihan ini Dan mengerahkan ribuan tentara yang tentunya bikin Amerika ketar-ketir Nah Bren, itu tadi pembahasan admin seputar pemerintah Indonesia Pimpin pembahasan rencana awal latihan bersama dengan antara negara ASEAN dengan Angkatan Laut Rusia atau Russian Army Yang Rusia menunjuk Indonesia sebagai ketua dalam hal ini Bren Jadi tidak dianggap kaleng-kaleng lah Bren Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar Nah Bren, oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Sub indo by broth3rmax